Terima kasih. Kalau di kampus nongkrongnya dimana? Ya nongkrong. Oh iya, Minda pasti jarang nongkrong ya, banyak tugas dari peset. Minda kalau di kampus duduk kok gak nongkrong? Ampun deh. Sampai sekarang gue gak tau kenapa. Kedua temen gue itu gak pernah jadian. Udah, ngomong aja sama dia. Kayaknya dia juga sama sama lo. Susah ya, lo udah deket banget. Gue jadi gak tau apa bedanya. Gue juga gak mau kehilangan temen gue. Guys, kalian merasa bosen gak sih sama, ya sama kita? Mungkin sebaiknya kita gak ketemuan dulu. Apaan sih? Iya gue juga mau. Gue pengen nyelesaian skripsi gue. Kita keluar aja dulu dari jaman di kita. Untuk berapa lama? Tiga bulan aja gimana? Jadi selama tiga bulan ke depan, kita gak boleh ketemuan, gak boleh lepon, gak boleh SMS. Senanti tanggal 7 Agustus, gue kasih tau planningnya aja lewat SMS di mana kita mau ketemuan. Percayain aja ke gue. Dijamin gak bakal garing. Saya kasih waktu 4 hari, harus selesai. Kamu SD berapa tahun ya? 6 tahun, Pak. Kalau kamu selesaikan kuliah kamu 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Gak enaknya jadi cewek. Kalau cewek suka sama orang, bisa langsung bilang. Misalnya cuma nunggu doang. Wah, bunuh lo. Kalau jaman sekarang, cewek ngomong dulu itu udah banyak. Kamu Ariel kan? Aku Indy. Masih inget gak? Yang kemarin ngajakin kamu kenalan. Selamat malam semuanya. Gue kangen banget sama kalian semua. Sumpah. Tanggal 14 nanti, kita ketemu di stasiun kereta api Senin jam 2 siang. Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kak, sebenarnya kita mau kemana sih sih? Tau tak, kemana sih kita nyet? Ada deh. Biar penasaran ya? Kurin. Tualangan dimulai. Nanti kita mau ke sana, tak. Berdiri di sana? Iya. Bisa apa kita, tak? Kita berlima percaya pada satu hal. Sederhana, tapi luar biasa. Sederhana, tapi luar biasa. Kita, semangat dunia, biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekat yang seribu kali lebih keras dari wajah. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Kau udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Mata yang akan menerima. Terima kasih.